Intro Beberapa hal mendasar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masalah koordinasi, sumber daya, kecenderungan, dan struktur organisasi. Hal ini kemudian menjadi problem dalam pengimplementasian guru agama di sekolah umum. Temuan-temuan penelitian BLAM diantaranya koordinasi Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang tidak terjalin dengan penyusunan dan pengusulan formasi serta penetapan pengadaan guru agama PNS. Selain itu adanya pemahaman yang berbeda di masing-masing instansi bahwa Kementerian Agama sebagai instansi vertikal yang membidangi madrasa dan Dinas Pendidikan membidangi sekolah sehingga muncul ego sektoral di antara masing-masing kementerian. Maka penting ke depan itu supaya ketiga Kementerian ini menjalin komunikasi intensif untuk merumuskan sebuah regulasi sehingga nantinya mengadres nanti supaya terjalin komunikasi dan koordinasi dalam kerangka efektivitas pelayanan dan pembinaan guru-guru agama kita di sekolah. Ada bagusnya di rekomendasi kami ini pengangkatan guru agama ini lewat satu pintu saja yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena proses sertifikasi dan pembinaannya kan dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga alangkah bagusnya kalau dilakukan pengangkatan oleh Kementerian Agama atau setidak-tidaknya dua-dua Kementerian Lembaga ini melakukan proses pengangkatan guru agama. Jadi rekomendasi kami adalah bagaimana yang pertama jalinan komunikasi perlunya duduk bersama antara pemda ini dalam hal ini pemda apa namanya Dinas Pendidikan kemudian BKD dan sekretaris daerah untuk duduk bersama mengambil suatu keputusan bagaimana kalau misalnya dualisme kebijakan yang selama ini dilakukan Kementerian Agama kemudian Dinas itu kita bicarakan bersama agar apa namanya kebijakan itu pengangkatan guru agama itu cukup dilakukan sepenuhnya oleh Dinas sekali Dinas atau Kementerian Agama tidak dengan dualisme. Oleh karena itu rekomendasi yang saya tawarkan yang pertama perlunya ada semacam koordinasi atau duduk bareng bersama Kementerian terkait untuk melakukan lobby-loby membicarakan tentang bagaimana proses pengangkatan guru-guru agama di sekolah umum. Atas temuan-temuan tersebut Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makesar atau BLAM merekomendasikan beberapa hal sebagai solusi dari temuan tersebut yakni Yang pertama perlunya Kementerian Agama duduk bersama agar terjalin komunikasi dengan pihak PEMDA dan MENPAN mengenai penyusunan, pengusulan dan pengangkatan guru agama dengan harapan MENPAN dapat mengeluarkan kebijakan dengan memprioritaskan pengangkatan guru agama. Yang kedua, hendaknya MENPAN memprioritaskan pengangkatan guru agama di sekolah umum baik formasi SMP maupun SMA. Dan yang ketiga, selain itu perlu dibuat landasan dasar berupa regulasi ataupun kebijakan mengenai pengangkatan guru agama. Diharapkan hal-hal tersebut dapat menjadi solusi dari problem pengimplementasian pengangkatan guru agama di sekolah umum.